Pertanesia ikut meriahkan kirap merah putih dalam rangka memperingati hari kesaktian Pancasila. Pencinta Tanah Air Indonesia atau Pertanesia ikuti kegiatan kirap merah putih dalam rangka peringatan hari kesaktian Pancasila. Kegiatan kirap merah putih ini digelar pada Minggu, 1 Oktober 2023 bertempat di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Adapun kegiatan ini diawali dengan titik start kirap merah putih yang terbagi menjadi 5 titik. Kelima titik start tersebut diantaranya terdiri dari wilayah Wonogodro, Limpung, Ujung Negoro, dan Warung Asem dengan finis akhir di Pendopo Kabupaten Batang dan dilanjutkan dengan jalan kaki bersama menuju Taman Makam Pahlawan Kadilangu Batang. Berdasarkan pemantauan redaksi petanesianews.com, terlihat sejumlah peserta berjalan membawa foto pahlawan revolusi saat kirap merah putih. Adapun kegiatan kirap merah putih dalam rangka memperingati hari kesaktian Pancasila ini diikuti sekitar 4.500 orang yang mengarak foto pahlawan revolusi dan bendera merah putih sepanjang sekitar 1 km. Tujuan dari kirap merah putih itu sendiri bertujuan untuk mengenang jasa pahlawan revolusi dan meningkatkan ideologi bangsa kepada seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, kirap merah putih yang diadakan bertepatan dengan hari kesaktian Pancasila ini juga sebagai ideologi yang dapat mempersatukan bangsa dan negara ini. Tak hanya itu, pada peringatan hari kesaktian Pancasila ini juga dapat dijadikan sebagai ajang mempertebal dan meresapkan keyakinan akan kebenaran, kebaikan kesaktian Pancasila sebagai pandangan hidup yang dapat mempersatukan seluruh elemen bangsa, negara dan rakyat Indonesia. Harapan dengan adanya pelaksanaan kirap merah putih dalam rangka memperingati hari kesaktian Pancasila ini diantaranya guna mengenang jasa pahlawan revolusi dan meningkatkan ideologi bangsa kepada seluruh lapisan masyarakat.